Intro Senyum manis wajah bocah kelas 1 STN Gebangan, pengasih Kulon Progo, penghiasi ruang kelas sembari mengenakan pakaian seragam merah putih, tak lupa dengan cangkir mungil dan sikat gigi di dalam genggaman. Dirinya bersama teman-teman lainnya duduk rapi sembari mendengarkan pemaparan materi terkait gosok gigi. Karena menjaga kesehatan dapat dimulai dari langkah kecil seperti menggosok gigi, guna mengurangi karyas atau gigi berlubang pada anak. Inilah kegiatan Summer Course 2022 yang diinisiasi oleh Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk menyikapi perubahan iklim secara global. Mengingat belakangan ini, cuaca ekstrim seperti badai, banjir, hingga gangguan sistem ketahanan pangan sedang marak terjadi, di mana hal tersebut memberikan dampak tersendiri bagi kondisi kesehatan masyarakat. Melalui Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan Summer Course 2022 on Interprofessional Healthcare dengan tajuk Environmental Sustainability for Healthier and Happier Life. Mengajak sebanyak 214 mahasiswa yang terdiri dari 60 mahasiswa UGM dan non-UGM serta 154 peserta dari berbagai universitas mitra luar negeri seperti Belanda, California, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Thailand, hingga China yang disebar di 10 titik puskesmas wilayah Kulon Progo salah satunya yakni wilayah puskesmas pengasih 1 di Dusun Kerojok Kalurahan Sendang Sari, Kapanewon Pengasih Kulon Progo untuk meninjau secara langsung bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di sana. Ini adalah kegiatan tahunan yang kita lakukan untuk mengundang mahasiswa dari berbagai universitas seluruh dunia untuk datang bersama-sama belajar di UGM tentang berbagai macam tema. Untuk tahun ini Summer Course kali ini kita mengangkat tema tentang kesehatan lingkungan pertama untuk bisa mencapai hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia karena kita tahu bersama perubahan iklim, pemanasan global itu sangat mempunyai kesehatan kita dan oleh karena itu kita ingin semua mahasiswa, terutama mereka yang belajar dalam bidang kesehatan itu mulai dari sejak dini, sejak dari menjadi mahasiswa mulai memiliki kesadaran yang baik tentang peran penting menjaga kesehatan lingkungan itu terhadap kualitas dan kesehatan hidup manusia dimanapun itu mereka berada. Bergeser dari SDN Kebangan, mahasiswa diajak langsung untuk mengikuti kegiatan di Posyandu Kenanga dimana mahasiswa diberi kesempatan untuk terjun langsung menangani kegiatan Posyandu meliputi mengukur tinggi badan hingga menimbang berat badan balita Kegiatan Posyandu menjadi penting untuk terus diadakan sebab keberlangsungan gizi anak-anak memang harus terus dipantau Mengingat angka stunting di wilayah Kulon Progo cukup tinggi yakni tercatat sebanyak 37 anak yang terkena stunting Perubahan iklim juga mempengaruhi kesehatan masyarakat seperti kasus COVID yang semakin melambung baru-baru ini Tak hanya itu, penyakit diare dan leptospirosis juga menjadi penyakit paling dominan yang diderita oleh masyarakat Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan kembali Saat ini lebih banyak penyakit-penyakit batuk pilek ya Kemudian COVID sudah mulai naik lagi Mulai dari pertengahan oktober kemarin sampai hari ini Kita selalu ada penambahan kasus Saat ini kita ada isolasi mandiri sebanyak 23 kasus Kemudian penyakit-penyakit yang perlu kita waspadain juga Leptospirosis ya, mudah-mudian leptospirosis tidak ada pada saat ini Kemudian juga diare, diare juga mulai muncul Kemudian penyakit kulit, penyakit kulit juga sudah mulai muncul lagi Tetap penghospadaan untuk, kalau misalnya penambulan COVID-nya ya Kita harus lebih hati-hati lagi Karena kemarin sempat tidak ada sama sekali Dan satu bulan ini sudah mulai muncul lagi Summer Course 2022 diselenggarakan selama 2 pekat Yakni dimulai pada 31 Oktober hingga 11 November 2022 Dengan 2 agenda yakni pertemuan tatap muka Serta agenda terjun langsung ke lapangan Kegiatan ini juga turut mengajak mahasiswa kedokteran dari luar negeri Yakni mahasiswa VU Medical Center Belanda Dimana mereka mengaku senang dan tertarik Untuk belajar mengenai kesehatan di Indonesia Sebab ada banyak perbedaan baik dari budaya, kondisi alam Hingga sistem kesehatan yang dijalankan Terima kasih telah menonton! Tapi kita harus belajar di sana dan sangat menarik Dan sangat menarik melihat dari negara lain Dan kita benar-benar menarik Yang sangat berbeda dari negara negara dari negara negara Dan negara sangat berbeda dari negara terhadap di luar negara Jadi itu sangat menarik untuk kami Karena kami ingin menjadi dokter dan melihat kekultur Kondisi terlihat negara 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 Terima kasih? karena kami sangat ingin menikmati summer course. Melalui kegiatan summer course yang telah berjalan sejak 2016 silam, para mahasiswa calon tenaga profesional kesehatan diharapkan dapat berbagi pengalaman, belajar bersama, dan mempraktikan ilmu yang diperoleh dari kampus secara langsung di masyarakat. Dari Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta, Anisa Ningrung, Adi TV